Halo, ada yang bisa dibantu? Bagaimana caranya agar dia tidak bisa memperpanjang visa, nunggu di sana itu gitu? Loh, 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 ini nggak bisa memaksakan orang lain loh Mas. Kayak gitu, gini, sebentar, saya juga harus klarifikasi ya setiap kali telepon biar nggak terjadi salah faham. Ini pun secara langsung dan tidak langsung masuk di Youtube sama di Facebook, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Sebentar, sama yang mana satu, karena yang telepon terlalu banyak, jadi takutnya saya salah faham. Oh, iya, iya, iya. Kasus yang mana satu? Yang dulu finish kurang dua bulan tapi ambil empat bulan. Oh, ingat, 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 ingat. Semen suaminya yang habis itu klarifikasi. Bener nggak, bener nggak, Semen ya? Iya, bener. Gimana, gimana, Semen maunya gimana? Ya, maksudnya mau saya sama orang tuanya itu agar dia pulang, tapi kan dia nggak mau. Kalau sama nomor saya juga sudah di blokir, saya ada nomornya yang baru juga. Oke. Tapi nggak bisa, saya nggak bisa menghubungi karena di blokir, nomor anak saya juga di blokir. Oke, lenjen dengan nggak beratan kasih aku, coba tak tanyakan. Oh iya, nanti saya kirimkan. Kalau posisinya sekarang kan, dulunya kan mau mempertahankan kandungan. Kandungannya itu ternyata kan akhirnya digugurkan itu, Miss. Hah? Oke. Nah, setelah seminggu dari pengguguran, dia itu langsung jadi kayak gitu lagi, langsung berbuat lagi. Ada info, tapi faktanya nggak tahu, tapi ada info gitu. Mengaku sama orang. Hah? Aduh, dia nggak sakit, Tamas? Nggak sakit dia? Makanya orang-orang itu pada juga merasa masa sehebat itu apa senegat itu apa memang dia gila gitu sih. Makanya kalau bagi keluarga kan yang penting suruh pulang aja. Itu masalahnya kalau saya sih cuma apalah ya, memang selalu kasihan aku sih. Kasian aku. Nggak tahu, tapi memang kasihan banget lah bahwanya lah aku. Kalau bisa ya berpikir, kan kepengen agar dia selamat lah. Nanti kalau udah tupatkan selamat akhirnya, kalau nggak mau tupatkan nggak jadi selamat. Kasian banget. Oke. Jadi, dia bener nih hamil 4 bulan, masih bisa dibuang? Ya bener banget. Ya seperti pas dulu dia bicara kan ada obatnya itu, mau menggugurkan. Bilangnya tapi nggak mau, nggak mau menggugurkan. Tapi faktanya itu memang orangnya itu nggak punya komitmen mungkin. Udah mentalnya rusak gitu. Jadi, bagi keluarga, kalau keluarga juga dulu bilang kan takut. Nggak menerima, sekarang udah nggak apa-apa. Yang penting pulang dulu gitu. Nggak usah memikirkan salah apa-apa, itu nggak usah. Orang tuanya udah mau. Oke, orang tuanya sebenernya mau menerima. Bahkan kamu sendiri juga mau menerima kan? Bener nggak? Nggak. Kalau saya, saya menerima kalau mau tinggal di sini sih nggak apa-apa. Tapi kalau kembali jadi suami istri nggak mau. Oh, oke. Tapi saya kan tetap kasian. Kemarin aku pas dapat nomor itu, itu mis. Sebenernya saya, saya apa, WA juga orangnya. Kalau nggak punya uang, saya kirimi dari rumah. Saya kan kemarin abis alhamdulillah dapat korban banyak, Vintinta, ya mau kirim butuh berapa kan mau kukirim. Kalau memang masalah alasan uang, langsung saja di blokir. Oke, gini. Soalnya saya sendiri ini nggak pernah nyimpen nomornya siapa-siapa. Kalau jenengan nggak loberatan, boleh kirim ke saya. Saya itu tidak pernah menyimpan nomor siapapun, Mas. Jadi setiap kali telepon masuk ke saya itu, saya itu tidak ada motif ingin menjatuhkan, tidak ingin motif ingin memalukan atau menyebarkan aib. Jadi kalian habis telepon, curhat, yaudah. Jadi saya pun kalau kalian tidak telepon balik, saya pun tidak tahu. Oke, oke. Jadi ntar saya coba hubungi. Tapi pesan saya satu ya, Mas ya, satu hal. Bahwa seseorang yang ada di luar negeri, mereka punya hak untuk menolak pulang. Karena tidak ada siapapun yang bisa memaksakan dia pulang ke negerinya sendiri. Kecuali dia ada keinginan pulang. Termasuk pemerintahan pun nggak bisa memaksa dia untuk pulang. Jadi saya tidak ingin ada kesan bahwa, ah, Miss Yuni maksa. Orang pulang nggak bisa. Miss Yuni nggak bisa memaksa. Ya. Ya, oke. Kalau saya juga sih, dari keluarga juga nggak maksa. Istilahnya cuma memberi keterangan bahwa, Itulah nanti, saya khawatir kan gini. Karena mengira dari keluarga nggak mau memaafkan istilahnya, nggak mau menerima jadinya, tambah parah gitu. Sebenarnya, makanya yang saya sampaikan sekarang itu, saya sudah bicara sama keluarganya, misal pulang nggak masalah gitu. Oke, jadi intinya adalah ini memberitahu, kalau mbaknya pingin pulang ke kampung halaman, keluarga mau menerima apa adanya. Bener nggak sih? Iya, betul. Masalahnya, dari pihak keluarga juga, ya masalah untuk menghadapi tanggung jawab AI, biar terserah. Ya, yang penting dihadapi, jangan berlari istilahnya. Itu kalau berlari, tambah parah juga percuma. Betul, 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 betul. Oke. Jadi, saya akan sampaikan pada mbaknya, kalau mbaknya mau pulang, saya akan infokan, kalau mbaknya nggak mau pulang, kita tidak bisa memaksa. Itu aja pesan saya. Iya. Ya, betul, saya juga gitu. Dari kami istilahnya juga gitu. Oke. Kemarin kan saya sempat pakai nomor anak juga, istilahnya mengabarkan ke dia. Anakku, apa ya, ngomong pesan suara, itulah istilahnya, bilang kalau sudah sudah, sudah sembuh, gitu. Nggak dibalas sama sekali, mulai diblokir. Nggak ada responnya gitu maksudnya? Iya, tapi aku yakin, itu sengsara di situ. Aku yakin, aku yakin aku bisa merasakan. Aku itu masih, masih kontak batin saya, masih ikatan batinnya itu masih banget aku ngerasa. Aku yakin. Aku juga. Istilahnya aku nggak tahu lah, namanya udah berumah tanggal lama, istilahnya nggak tahu dari sisa-sisa apa. Aku juga masih sering kepikiran, tapi kalau yang mendasari kan, kalau bagi saya itu, kasian sekali itu. Oke, karena kalian udah rumah tanggal lama, Iya. Jadi, banyak sekali, yang sudah menjadi baik, dan tidak mudah untuk dilupakan, tapi karena, mungkin sama sudah tidak bisa menerima perubahan yang begitu besar dari dirinya, makanya jendela lebih memilih untuk mengundurkan diri. Bener nggak? Iya. Ya, istilahnya kita kan, walaupun ibaratnya harus bisa kan, ya hubungan kan nggak usah nggak usah nggak apa-apa, jangan. Aku, mungkin perasaannya kan takut. Aku ngapa-ngapain, enggak lah, enggak lah. Aku berpikir nggak gitu lah. Nah, ini bagian gimana dengan anak-anak. Oke, jadi, oke, siap, saya akan mencoba menyampaikan pada Mbak E, nomor yang jendela tak simpen, biar saya tahu kalau samannya nyari lagi, soalnya, saya nggak tahu, ini kebetulan saya kan ada di Makau, jadi, saya akan mencoba nih. Begitu ya. Saya akan mencoba ya. Kasihkan nomornya. Iya. Oke. Oke, makasih ya Mas ya. Oke, terima kasih sama saya. Selamat sore. Selamat sore. Oke, jadi, sangat sedih sekali saya, sekali lagi, ini suaminya, kalau nggak salah nih Mbaknya, sempat terlihat sama saya, terus suaminya klarifikasi, dan, Mbak keluargamu, jangan salah paham, keluargamu sangat, masih tetap menerimamu, seperti apapun dirimu, anakmu, suamimu, walaupun dia tidak ingin melanjutkan hubungan sebagai suami istri, tapi, dia dilubuk hatinya yang paling dalam bahwa, kamu itu pernah yang terbaik dalam hatinya, dan, keluargamu, ibumu, mau menerimamu apa adanya, jadi, kalau, jenengan nih, jenengan, punya kesadaran, pingin pulang, kapanpun jenengan pingin pulang, keluargamu mau menerimamu apa adanya, jadi, jangan, jangan pernah berfikiran yang pendek, yang bayah, saya, saya tidak tahu nih, keadaanmu seperti apa, dan bagaimana, apakah benar, ee, bayi yang ada dalam kandungamu, sudah gak ada lagi, atau, seperti apa, dan bagaimana, jika kamu malu nih, curhat lagi ke saya, secara live, gak apa-apa deh, kayaknya, lebih baik datang, datang ke, ke tempat saya aja, kita ngobrol secara, pribadi, lepas pribadi, perempuan dan perempuan, saya tidak ingin menyalahkan siapapun, karena mungkin banyak di luar sana, dengan konten yang jenengan waktu itu, ada yang menghujat jenengan, ada yang menjatuhkan jenengan, tapi, percayalah, hanya jenengan yang tahu keadaan yang jenengan, dan, gak usah berfikir yang aneh-aneh, dan, saya yakin, saat kamu ingin berubah menjadi lebih baik lagi, maka semuanya akan lebih baik lagi, dan, itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua, semoga semua malu hidup bahagia, dan terima kasih, bye bye.